Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi teman-teman sekarang saya ada yang nenteri kipas angin dengan posisinya sudah begini ya sudah dibuka dan kipas angin ini katanya tidak berputar tapi masih ada suara tengung berarti tegangan masih bisa masuk ke kumparan ini kipas angin tidak bisa berputar bisa disebabkan karena as rotor ini sudah macet atau kumparan di dalam sudah lonyo atau bisa juga dikarenakan kapasitornya yang sudah bermasalah di dalam tapi setelah saya coba putar rotornya ini ternyata sangat kencang sekali tidak bisa berputar ini memang macet tapi harusnya buka dulu sudah saya buka tiga baut ini sekarang tinggal mencungkil ininya aja pak soketnya ini tinggal cungkil dan dorong untuk membukanya oke sudah dibuka dan sekarang tinggal cabut ini tapi ternyata ini sangat kencang sekali padahal tidak pakai baut dan ternyata ini dilem sepertinya sama yang punya mungkin harus saya paksa untuk membukanya dikarenakan kalau ini tidak terbuka maka pekerjaan tidak akan selesai dan ya ini seperti ada lem ini rototnya sangat kencang tidak bisa bergerak saya buka dulu ini gigi gigi untuk tengok kanan kirinya tapi tidak lupa juga membukai tuas penggerak sudah terbuka dan sepertinya ini kapasitor memang masih bagus dan penyebab kipas tidak berkutar mungkin ini rotor sangat kencang dan ini macet dikarenakan korosi atau karat jadi berkarat disini jadi ini harus dihancurkan dulu karatnya dengan memberikan bensin atau thinner bisa juga untuk menghancurkan karatnya supaya menjadi licin dan bisa berputar dan disini juga tidak lupa coba diputar setelah dikasih bensin ternyata masih kencang juga bawahnya dikasih juga karena sama disini juga biasanya suka macet dan berkarat kalau masih belum bisa berputar dan masih kencang bisa diketok-ketok sedikit supaya terlepas karatnya setelah diketok-ketok pelan tadi ini sekarang bisa berputar ringan untuk terakhirnya tinggal dikasih oli disininya teman-teman ya dikarenakan kalau tidak dikasih oli maka akan kembali berkarat setelah panas dan kalau dikasih oli tidak akan berkarat lagi dan akan membuat kipas menjadi awet terlihat karatnya tinggal dikasih oli saja jangan dikasih yang lain supaya tidak kembali berkarat karena kalau oli walaupun panas dia tidak akan mengering akan tetap licin oke sekarang tinggal dikasih dulu apakah kipas angin langsung berputar stiker listriknya longgar oke sekarang dicolokkan lagi dan kipasnya mau berputar sekarang oke teman-teman segitu dulu video dari saya semoga videonya bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati